Apa yang dikisahkan oleh kisah para rasul menjadi suatu pengalaman yang secara real juga terjadi di sekitar kita. Bahwa sangat jarang terjadi orang-orang yang dengan status kecil, orang-orang yang dengan status menjadi bawahan, dia akan kalah dalam banyak hal ketika berhadapan dengan sesuatu pihak yang punya kuasa, punya power lebih dari dia. Apalagi pihak yang berkuasa itu akan menjaga statusnya, menjaga kewibawaannya, dan sudah mengarah kepada suatu permainan yang bersifat kebohongan. Apa yang bisa kita pelajari? Stefanus memberikan satu contoh besar kepada kita, bahwa fokus perhatiannya ketika berhadapan dengan situasi seperti itu, bukanlah kepada mereka yang dengan caranya akan memojokan dia, akan mengadili dan bahkan menghukum dia, tetapi fokus Stefanus ada pada Kristus. Itulah sebabnya dia menyampaikan satu doa, doa yang sama seperti Kristus sendiri ketika berhadapan dengan orang-orang yang akan merajam dia dengan batu. Ini menjadi pegangan bagi kita semua ketika banyak impitan yang kita alami, ketika banyak situasi yang membuat kita tertekan, ketika kita sepertinya tidak mampu menggoyangkan orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang selalu menindas kaum-kaum kecil dan tidak berdaya. Mari kita belajar dari Stefanus berkaitan dengan spirit ini, dengan semangat ini, teristimewa untuk menjadi martir-martir zaman ini, di tengah hidup harian kita, di tengah keluarga, di tengah masyarakat berhadapan dengan banyak orang, banyak situasi-situasi yang seperti sudah saya jelaskan.